Intro Do you wanna know? Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, saya mau nanya nih Apakah di antara kalian pernah digigit nyamuk? Jika kalian mengamati bagian kecil ekosistem Pastinya akan ada keterkaitan antara organisme satu dengan organisme yang lain Yang mana organisme tersebut tidak bisa hidup sendiri Dan selalu bergantung pada organisme lain atau lingkungan tersebut Interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain Dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan Seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yaitu disebut dengan simbiosis Dari gambar ini, bisa kita lihat bahwa adanya interaksi makhluk hidup Yang disebut dengan simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua jenis individu Yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain Di sini sudah jelas bahwa hubungan ini menguntungkan bagi nyamuk Karena mendapatkan darah sebagai makanan Di pihak lain, hubungan ini merugikan bagi manusia Karena bisa menyebabkan penyakit berbahaya hingga kematian Nah, informasi tadi sudah jelas ya Untuk kalian yang masih mencari solusi yang tepat untuk menghindari mengikitan nyamuk Saya ada tips nih buat kalian Simak terus ya Tips yang pertama yaitu Selalu menjaga kebersihan lingkungan Serta menjaga kebersihan diri Nah, contohnya untuk menjaga kebersihan lingkungan Yaitu seperti selalu membersihkan rumah dengan cara menyapu, mengepel, cuci piring, dan lain-lain Sedangkan untuk kebersihan diri Yaitu mandi dua kali sehari Selalu menjaga pakaian Agar tidak di kotor Atau selalu mencuci Tips yang kedua yaitu menjaga sirkulasi udara Nah, menjaga sirkulasi udara di rumah kalian Itu sangat penting agar Tidak terlalu lembab Atau tidak terlalu panas Nah, menjaga ruangan Agar udara itu tetap masuk Itu sangat penting Daripada ruangan yang tertutup Dan tidak ada udara sama sekali Nah, itu juga membuat sinyak Tadi cepat berkembang biak Tips yang ketiga Yaitu memotong-motong serai Untuk diletakkan ke tempat yang banyak dihinggapi oleh nyamuk tersebut Terima kasih telah menonton Dan tips yang keempat Yaitu membuat spray alami Atau kalian yang tidak suka lotion praktis Seperti yang dijual di sekitar rumah Kalian bisa memanfaatkan bahan alami Seperti serai Untuk dibuat spray Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!